Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat sahabat LNC yang insya Allah sehat, sukses, bahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita seorang motivator yang menamakan dirinya adalah motivator happiness. Yaitu saya suka panggilnya Mas Heri Susilo. Sebelum kita minta beliau berbagi, alangkah baiknya kalau saya bacakan sedikit apa riwayat hidup beliau. Mas Heri Susilo, beliau lebih dikenal dengan seorang trainer kalau di daerah Jawa Tengah, Solo ya. Dan juga trainer pertama EFT di Jawa Tengah. Beliau sangat berpengalaman dalam pengembangan SDM, terutama di kota Solo dan sekitarnya. Dan juga beliau juga founder dari Pemuda Hebat. Pemuda Hebat adalah komunitas anak muda yang fokus pada pendidikan dan lingkungan. Juga founder dari Yayasan Pangan Sehat Indonesia. Kalau lengkap dengan titelnya, Heri Susilo, Sarjana IP ini bisa ilmu politik atau nanti ilmu pemerintahan. Dan nanti beliau yang akan menjelaskan. Juga beliau adalah certified dari Neuro Linguistic Programming. Kemudian certified hypnotherapy dan juga certified EFT trainer. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Mas Heri untuk tampil. Silahkan Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri. Waalaikumsalam Pak Edy. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan jaringan. Ya, enggak apa-apa. Mas Heri suaranya jelas, Alhamdulillah di sini. Mas Heri, ini sebelum kita mulai, ini saya mau tanya ini. Kenapa menamakan dirinya motivator happiness? Dan juga topik malam ini juga yaitu love or happiness. Itu kenapa, Mas? Nah, sebenarnya gini Pak Edy, terkait happiness motivator itu sebenarnya baru saya munculkan itu di tahun ini. Justru malah karena COVID Pak Edy. Jadi karena COVID itu, kemudian banyak orang yang mencari saya. Dan mereka itu banyak yang kurang bahagia Pak Edy. Nah, dari situ kemudian punya ide untuk, yaudah deh, kita coba untuk jadi happiness motivator aja begitu. Sebelum-sebelumnya kan saya belum pernah membawa nama happiness motivator itu. Karena COVID tingkat stres masyarakat semakin tinggi. Nah, kemudian punya ide itu Pak Edy. Oh, begitu. Bukannya ketika seseorang menamakan dia happiness, sebenarnya dia tidak happy itu. Atau gimana tuh? Mungkin itu tergantung persepsi aja sih Pak Edy sih. Oh, begitu ya. Ya, jadi kalau dari persepsi saya pribadi, ya saya bisa ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat demi kebahagiaan orang lain seperti itu. Makanya kemudian malam hari ini saya ingin menghadirkan sebuah topik yang sebenarnya ini ringan banget. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata kebahagiaan itu mudah banget gitu. Mudah sekali gitu. Namun seringkali orang itu yang membuat sulit gitu. Ya, berarti dengan kata lain sebenarnya happiness motivator itu justru mengajak orang menjadi bahagia ya Mas Heri ya. Bukan karena Mas Heri yang tidak bahagia, kemudian menamakan dirinya motivator happiness. Jangan panggil saya Pak di sini ya, panggil saya Abang. Oh iya, mohon maaf. Ini volume-nya LLC ya. Iya, ini LLC. Makanya tadi dokter Ina, saya panggilnya Mbak Ina gitu ya. Tadi Mas Wahyu itu, Pak Wahyu itu kalau kita lihat dari Sulawesi Selatan gitu ya. Terus ada dari Padang itu, jadi Uni, Uni Eli Yusman. Baik Mas Heri, saya pikir karena waktu kita mulai saja. Apa perlu kita segera siapkan slide-nya Mas? Silahkan Pak Edi, Bang Edi insya Allah. Baik Mas Heri. Ya, silahkan Mas Heri. Oke, ini waktu sudah diberikan ke saya, Bang Edi ya. Ya, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bapak Ibu sih, mohon maaf. Sahabat LLC. Oh, sahabat LLC aja ya. Nah, sahabat LLC senang sekali rasanya bisa bertemu dengan sahabat LLC semuanya. Nah, tapi sebelum saya mulai, tadi sudah salam ya. Nah, sekarang saya ingin tanya untuk malam ini yang belum pernah ikut sesi bersama saya. Kira-kira siapakah? Mungkin bisa di chatbox saya, saya Mas, atau apa begitu? Atau sudah pernah? Saya Mas. Oke. Saya juga Mas. Oh, belum berarti baru kali ini ya. Iya. Baik, terima kasih. Abang, Mas, Mbak, karena kemarin, di minggu kemarin kalau nggak salah Pak Edi ya? Bang Edi. Oh, Bang Edi. Iya, Masya Allah. Ini kayaknya sesuai tema kita, kita harus ketawa, Bang Edi. Iya, jadi saya sengaja begitu biar Mas Herinya ketawa. Ya, sudah belajar tentang the fly body syndrome. Dan Alhamdulillah cukup akusias sekali kemarin. Nah, malam hari ini bersama sahabat LLC semuanya, saya ingin menghadirkan sebuah tema yang ringan tentang tertawa. Tertawa untuk kebahagiaan. Dan saya mengambil hasil penelitian dari Robin Dunberg. Jadi dia meneliti tentang tertawa itu sendiri terhadap rasa sakit dan juga relasi sosial. Ternyata hasil penelitiannya itu cukup mengejutkan sahabat LLC semuanya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin kenalan terlebih dahulu. Karena tadi ada banyak yang kemudian belum mengenal saya baru kali pertama ini. Jadi, sahabat-sahabat LLC perkenalkan. Nama saya adalah Harry Susilo. Jadi, saya seorang happiness motivator. Nama happiness motivator ini, brand happiness motivator baru saya munculkan di tahun 2020 ini ketika ada COVID-19. Jadi, karena banyaknya orang yang menghubungi saya untuk dibantu terkait, membantu banyak orang sehingga ingin membantu begitu saja. Nah, aktivitas harian saya saat ini selain sebagai seorang motivator, trainer, saya juga penggiat sosial, sahabat LLC semuanya. Jadi, saya sering handle proyek-proyek sosial terkait anak, hak-hak anak, kemudian terkait toleransi, recovery anak-anak yang tersandung hukum. Nah, itu sedikit perkenalan tentang saya. Nah, tema hari ini sangat simpel banget. Nanti saya akan mengajak sahabat-sahabat LLC semuanya untuk tertawa dan juga melihat flashback kebelakang tentang pengalamannya dalam tertawa. Seperti apa sih? Nah, untuk mengawali sesi pada malam hari ini di slide kedua, saya mengambil kata-kata dari Robin Dunbar ini. Jadi, dia seorang antropologis dan juga psikolog evolusi berasal dari Inggris, relasi antara tertawa dan juga sosial sama penurunan tingkat nyari atau rasa nyari. Nah, dari hasil penelitiannya ini, ini sangat menarik sekali yang saya tuliskan di slide kedua, Bang Edy. Bahwa hasilnya menyatakan ketika tertawa itu muncul, jadi ketika kita itu bisa ketawa dan ketawa itu muncul, maka tingkat nyari itu akan semakin meningkat. Jadi, ambang nyari, mohon maaf, jadi ambang nyari ini semakin meningkat, penelitiannya. Sedangkan ketika subjek yang menyaksikan video, jadi menyaksikan video alami yang tidak menimbulkan tawa, ini kemudian rasa nyari-nya itu tidak ada perubahan atau cenderung untuk turun begitu. Nah, hasil ini itu bisa menjelaskan bahwa ternyata ada kontribusi dari endorpin yang dikeluarkan dari tawa itu sendiri. Nah, sebenarnya paling penting ada di poin terakhir ini, Bapak-Ibu, yang ingin saya garis bawahi. Ternyata dengan tertawa itu mampu mengeluarkan hormon endorpin yang itu mampu membuat diri kita menjadi jauh lebih tenang, lebih rileks, lebih bahagia. Begitu. Nah, penelitian ini di slide selanjutnya, Bang Edy. Nah, di slide yang ketiga itu terkait perbedaan ambang nyari. Jadi, dari hasil penelitiannya, silahkan sahabat LLC semuanya melihat di slide saya. Jadi, Robin ini melakukan penelitian pada laki-laki dan perempuan di tahun 2011. Dia ada beberapa video. Jadi, dengan media video dan juga balokan es kecil. Jadi, video yang pertama adalah video yang natural. Jadi, video yang biasa, tidak membuat kita tertawa. Misal, kayak video berita, kemudian video-video yang tidak mengandung untuk humor. Dan itu ditonton sendiri. Nah, dari hasil penelitian ketika ini diberikan kepada orang-orang yang jadi bahan percobaannya, itu memang ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, perbedaan ambang nyarinya itu lebih tinggi laki-laki. Jadi, intinya laki-laki itu lebih kuat menahan rasa nyari dibanding perempuan ketika melihat sebuah video yang itu tidak menimbulkan rasa tawa. Nah, untuk menimbulkan rasa nyari ini, si Robin dan juga kawan-kawannya, dia menggunakan es. Jadi, es ditaruh di lengannya. Nah, sambil dia, kliennya ini, melihat video, maka es itu diletakkan di lengannya atau di tangannya. Nanti dihitung berapa lama kemudian, si klien itu bertahan dalam menggenggam atau meletakkan esnya itu di lengan. Begitu. Nah, kemudian itu kalau ditonton sendiri. Ternyata antara laki-laki dan perempuan, itu ada sedikit perbedaan. Lebih tinggi laki-laki. Nah, kemudian ketika nonton komedi. Komedi yang menimbulkan tawa. Nah, ketika nonton komedi yang menimbulkan tawa, dan itu ditonton sendiri, itu ada peningkatan, sahabat-sahabat semuanya. Yang laki-laki, lebih lama dia dalam menahan rasa sakitnya. Jadi, lebih tidak kerasa begitu. Dibandingkan kemudian perempuan. Nah, beda cerita di poin yang ketiga. Ketika uji cobanya ini dilakukan secara grup. Jadi, bersama-sama. Banyak orang. Dan setelah banyak orang ini, ditontonkan video yang lucu. Apa yang terjadi, sahabat-sahabat semuanya? Yang terjadi adalah, ambang nyerinya ini, itu semakin meningkat tajam. Lebih tajam lagi. Baik, antara laki-laki dan perempuan, tetap semuanya naik. Dibandingkan dengan yang nonton sendiri videonya enggak lucu, sama nonton sendiri dengan video yang lucu. Nah, ketika nonton bersama, dan itu videonya lucu, ternyata tingkat nyerinya itu bisa bertahan lebih lama untuk laki-laki. Nah, ini kalau kita nonton video komedi yang kemudian menimbulkan rasa tawa. Menunjukkan ambang nyeri lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ini dari hasil penelitiannya si Robin ini. Nah, ini sebenarnya menunjukkan di slide yang ketiga. Keempat, mohon maaf. Nah, di slide yang ketiga ini, ternyata, sahabat-sahabat LLC semuanya, orang yang tertawa lebih keras, bisa merasakan sakit 10% lebih lama. Ini di slide selanjutnya, Bang Edy. Nah, ini dia. Ternyata, orang yang tertawa lebih keras, itu Robin ini. Jadi, kalau kita itu sambil tertawa, sambil kemudian kita memegang es batu begitu, kita bisa jauh lebih lama. Nanti, barangkali, sahabat-sahabat LLC semua, bisa mempraktekkan apa yang kemudian jadi hasil penelitian dari Robin dan kawan-kawannya. Itu poin yang pertama. Nah, poin kedua, tertawa keras yang melibatkan kubuh bagian perut sampai otak, akan melepaskan senyawa kimia berupa endosin. Nah, inilah yang kemudian menjadi poin penting kita pada malam hari ini, sahabat-sahabat semuanya. Jadi, bukan hanya sekedar tertawa, tapi tertawa yang benar-benar terbahak-bahak. Jadi, biasanya kalau tertawa terbahak-bahak itu, sampai kemudian ada yang mengatakan, kita sudah tidak tahan pegang perutnya. Karena ada kontraksi antara otot-otot yang ada di perut sampai ke atas. Nah, tertawa jenis ini menurut si Robin, dari hasil penelitiannya tersebut, itu dapat melepaskan senyawa kimia berupa endosin. Nah, apa sih sebenarnya hormon endosin itu? Mungkin di antara kita itu pernah tertawa. Itu pasti. Saya insya Allah ya, semuanya sahabat-sahabat LLC di sini pernah tertawa. Coba, saya ingin tanya dulu. Adakah di sini yang tidak pernah tertawa? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Pasti semuanya pernah tertawa. Begitu ya. Termasuk nanti malam hari ini, saya akan minta sahabat-sahabat LLC semuanya, untuk alat seni itu ya. Yang kemudian senyumnya itu ketika antara otot di bagian bibir kita, di daerah mulut, sama otot di bagian mata, itu juga ikut berreaksi. Jadi kalau senyumnya itu hanya senyum biasa saja, senyum ketika orang yang kita benci lewat, begitu kan? Hanya sekedar basa-basi, senyum so biasa. Nah, seperti ini enggak. Tapi kalau senyumnya itu benar-benar alami, dan itu menghabungkan otot-otot di sekitar mata, dan juga di sekitar bibir kita, nah itulah yang kemudian akan memunculkan, atau mengeluarkan hormon endorfin juga. Selain tertawa yang berbahak-bahak, yang melibatkan otot-perut sampai ke atas, begitu. Nah, di slide selanjutnya, saya ingin sedikit membahas sebelum nanti, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk melihat masa lalunya, kapan sih terakhir tertawa. Ternyata tertawa itu benar-benar membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang. Nah, ini kalau kita ngomong sedikit tentang endorfin. Tadi kalau tertawa dari hasil penelitiannya si Rubin ini, itu mengeluarkan hormon endorfin. Jadi hormon endorfin ini diproduksi oleh kelenjar pituari, dan juga sistem salah pusat manusia. Jadi letaknya di otak bagian bawah, jadi kecil seperti itu, yang memang dia bertugas untuk memproduksi berbagai hormon, termasuk salah satunya adalah endorfin. Nah, endorfin bukan hanya sekedar, atau hanya menyebabkan rasa senang di dalam diri kita, ataupun juga bisa membuat penenang. Makanya kalau banyak penelitian juga, atau artikel di internet yang menyatakan bahwa dengan kita mengkonsumsi coklat, itu dapat membuat diri kita menjadi jauh lebih tenang. Begitu. Nah, inilah peran dari hormon endorfin. Selain rasa senang, rasa tenang, tapi juga menurunkan rasa sakit, termasuk stress dan juga depresi. Makanya kenapa di buku saya yang pertama, yang sahabat LL, semuanya juga bisa dapatkan di Gramedia, tentang terapi depresi. Nah, ini juga salah satunya peran dari hormon endorfin ini. Begitu. Makanya, di saat musim-musim COVID saat ini, tentu saja, akan banyak sekali masalah yang hadir. Baik itu masalah ekonomi. Mungkin ada yang jadi korban PHK, atau banyak sekali usahanya yang terkena dampak COVID. Nah, hal-hal inilah yang kemudian akan membuat kita kadang-kadang menjadi sedih. Menurut saya, hal itu menjadi sesuatu hal yang sangat wajar. Namanya manusia, namanya manusia, itu pasti akan dikelilingi masalah demi masalah. Inilah uniknya manusia. Kalau tidak ada masalah, itu namanya bukan manusia. Nah, namun bagaimana kemudian kita bisa mengelola masalah yang hadir, tidak untuk menghancurkan diri kita, tapi justru malah harusnya untuk membangkitkan diri kita. Nah, ini nanti menjadi sebuah solusi buat kita semuanya, sahabat LL, di tengah pandemi. Yang harusnya, Oh, mohon maaf ada sedikit gangguan. Bisa di mute all semua saja, biar tidak ada gangguan-gangguan. Baik, saya lanjutkan. Nanti sampai mana ya? Oke, jadi di tengah COVID ini, harusnya kita punya strategi bagaimana kemudian membuat diri kita itu bahagia. Nah, salah satu caranya, itu nanti yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana pertawa Ibu benar-benar bisa berkontribusi terhadap diri kita di tengah wabah COVID-19 yang sedang merajalela di Indonesia dan trennya semakin meningkat. Begitu. Caranya seperti apa? Nah, kita nanti akan belajar melihat flashback ke belakang, pengalaman-pengalaman, dan juga nanti akan kita sharing bersama terkait bagaimana kita memunculkan penyung itu. Kalau yang saat ini banyak masalah, oke, tidak masalah. Karena memang itulah uniknya manusia. Semoga nanti dengan belajar hari ini, malam hari ini, nanti setelah belajar selesai, kita jadi bisa punya pula baru dan bisa tersenyum dengan lepas, dengan tenang, dan hati itu benar-benar bahagia. Walaupun dalam kondisi yang cukup sibuk, begitu kan. Terus terang saya pribadi di saat COVID-19 seperti ini, justru malah jadwal saya itu benar-benar sangat padat sekali. Nah, strategi senyum inilah yang kemudian saya pakai, sahabat-sahabat semuanya. Karena jadwal saya justru meningkat ketika COVID-19. Jadi, baik jadwal online ataupun offline, karena sekarang sudah new normal, itu semakin meningkat tajam. Nah, strategi paling mudah saya adalah dengan menerapkan hasil penelitian dari Rubin ini, saya menyiapkan video yang lucu, entah saya lihat di YouTube ataupun di Facebook. Nah, saya sengaja mencari video-video yang lucu yang kemudian membuat saya tertawa terbahak-bahak. Tentu saja dalam proses tertawa ini tidak yang harus berlebihan, karena kalau tertawa berlebihan pun juga tentu saja tidak akan baik buat tubuh kita. Tapi tertawa yang wajarnya dan itu secara periodik, misal setiap pagi, atau setiap malam, atau dua hari sekali, setiap habis pulang kerja, Anda bersama-sama nonton video lucu bersama keluarga. Nah, ini yang sering saya lakukan bersama keluarga saya, keluarga kecil. Jadi, saya membiasakan untuk nonton video lucu dan akhirnya kemudian kalau dalam bahasa Jawanya itu ngakak bersama-sama. Jadi, tertawanya itu benar-benar terbahak-bahak luar biasa. Nah, itu saya merasakan bahwa euforia kebahagiaan itu benar-benar muncul begitu. Nah, itu nanti yang kita akan sharingkan bersama-sama. Oke, Bang Edi, kita masuk ke slide yang ke-6. Kita mulai saja langsung. Saya ingin tanya ke sahabat-sahabat LLC semua yang ada di seluruh Indonesia, yang insya Allah banyak banget. Nah, pertanyaannya adalah kapan terakhir Anda tertawa seperti ini? Oke, silahkan di chatbox atau yang ingin sharing, boleh. Karena malam hari ini saya nanti akan banyak sharing karena materi saya sangat ringan sekali. Tadi asal. Oke, saya ingin mendengarkan suaranya baru saja tertawa. Oke, ibu siapa? Ibu Tuti atau ibu siapa tadi? Coba, saya ingin mendengarkan ceritanya. Oke, silahkan. Assalamualaikum, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ini? Dami. Mbak Dami, oke. Oke, Mbak Dami. Silahkan. Oke, silahkan Pak Dami. Iya, tadi aku ada kedatangan tamu di kantor. Terus, kunjungan seperti biasa. Cerita-cerita. Karena memang kondisi kantorku emang parah gitu kan. Atapnya bocor gitu kan, kelihatan itu. Jadi kami ngomong, sebenarnya dia datang ke situ kan emang orang-orang pintar kan ketahuan ya cara ngomong mereka gitu kan. Terus, merendah banget gitu. Mau belajar ke sini, mau gini-gini. Terus, akhirnya lama-lama kita kan saling ngomong terbuka-bukaan gitu. Apa adanya gitu. Akhirnya, tiba-tiba ada kata-kata yang nge-click, terus ketawannya kenceng banget. Kami berenem tuh ketawannya ngakak-ngakak gitu. Jadi, seru aja gitu. Itu, itu. Atau dirasakan sih. Buat aku tuh lepas banget gitu tadi tuh. Dan pasti ada rasa senang ya. Banget. Nah, ini dia sahabat LLC yang sebenarnya ketika kita itu tertawa secara berkala. Jadi, ya nggak harus sering-sering banget. Tapi kemudian kita itu setidaknya sehari itu harus satu atau dua kali tertawa yang benar-benar lepas seperti yang dirasakan oleh Mbak Dami. Ya. Coba, saya ingin dengarkan yang... Ada lagi Mbak Dami? Ada. Jadi, hari ini ketawannya banyak. Oke, oke. Itu kan pengendalian pohon yang kena ulet apa itu? Penggerak batang. Pas kita buka gitu kan. Ini kalau nggak percaya buktinya gitu kan. Dipotong gitu. Terus dibelah. Memang uletnya gede banget. Jadi, kita ketawa gelih. Ya Allah, ini jadi memang pohonnya kayak gini. Itu dia. Itu yang bikin rusak gitu kan. Nah, akhirnya semua. Pokoknya diketawa semua ini. karena ada yang belum tahu bentuknya kayak apa gitu kan. Kalau yang kami kan memang bagian pengendalian OPT ngerti gitu kan. Kalau yang belum tahu lihatnya kaget gitu. Kok dari dalam pohon ada ulet sebesar gini gitu kan. Jadi banget pohonnya rusak gitu. Jadi ketawanya lucu-lucuan gitu. Sama pohon rubu kan lagi kita terbangin. Pohon rubu ada yang mau ketiba. Jadi ketawa lagi. Jadi hari ini ketawanya banyak. Gitu, Mas Eri. Oke. Mohon maaf tadi keputus. Iya. Gimana Bu Dami tadi? Mbak Dami, mohon maaf. Jadi, kan kami ada pengendalian topping tanaman karena dia kena penggerak batangan. Nah, pada saat sudah ditebang. Kan pas mau tebang tuh kita kan karena banyak di sini lagi motong, di sini lagi milah gitu kan. Ada yang mau ketibaan pohon gitu kan. Harusnya kan kita perlihatin ada yang mau ketibaan. Tapi kita jadi lucu karena dia lompat kaget gitu. Jadi kita ketawa. Terus ada pas lagi membuka apa, batang yang ada penggeraknya itu juga kan botongnya, oh letih gede gitu kan. Gue ogat-ogat gitu. Jadi buat ketawaan aja. Jadi ketawanya hari ini banyak banget. Oke. Jadi kelihatan bahagia banget hari ini ya. Iya. Oke. Nah, saya ingin lihat dari Bang Baso, Bang Baso, tadi sampai kemudian apa, tertawanya sampai penuhnya sakit. Saya ingin dengar ceritanya seperti apa. terima kasih, Bang. 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 Oke, silahkan. Sudah jelas, sudah jelas. Kadang urat di dalam percaya itu kadang tertarik, Bang. Saking lepasnya, ketika saya tertawa seperti itu, saking lucunya mungkin apa yang saya rasakan pada saat itu. Bahkan boleh dikata hampir setiap waktu, Bang, saya sering tertawa seperti itu, tertawa lepas. artinya kan ketika kita sebagai seorang mahasiswa yang yang punya banyak teman gitu, itu setiap hari ketika kita nongkrong-nongkrong di sekretariat sama teman-teman, itu kadang apa yang kita bahas itu terkadang ketika tertawa itu sampai sakit perutnya, sampai keselil kira-kira seperti itu. Saking lepasnya. Saking lucunya gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Bang Baso. Jadi memang benar, sahabat-sahabat LLC semuanya, hal ini sangat menarik sekali. Jadi kenapa ketika kita nonton video lucu sendiri dibandingkan nonton video tapi bersama-sama, itu efek tertawanya itu jauh lebih, ibaratnya itu lebih menyenangkan, lebih maksimal itu ketika bersama-sama. Karena memang tertawa itu menular. Makanya kalau kita itu bisa membuat volume itu tertawa, tapi ya jangan kemudian tertawa terus. Begitu ya. Nah, itu sebenarnya justru malah akan membuat diri kita menjadi jauh lebih bahagia lagi. Oke. Sekarang dari pertanyaan selanjutnya, silahkan di slide selanjutnya, Bang Edy. Saya ada ingin melihat, mengajak bapak ibu, saudara, saudara-saudara, apa namanya, sahabat-sahabat LLC semuanya, untuk mengingat masa lalu, tapi dengan melihat gambar ini. Silahkan lihat gambar yang ada di slide, sahabat-sahabat semuanya, secara detail. Di sana ada permen, aneka warna, kemudian mungkin di masa lalu bisa satu menit sebelum kejadian, setelah kejadian. Adakah kemudian kejadian-kejadian terkait dengan permen ini? Mas Heri, suaranya menghilang, Mas. Mas Heri. Mas Heri. Mas Heri. Mas Heri. Nampaknya Mas Heri kehilangan sinyal ya, kita tunggu sebentar ya. Mas Heri. Kayaknya putus, Bang. Saya lihat tidak ada. Ya, betul. Ya, mungkin lagi kehilangan sinyal. Aduh, mohon maaf, sinyalnya sangat jelek sekali, Bang Edi dan juga sahabat-sahabat. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang, tadi kan sudah melihat gambar permen tadi. Saya ingin mendengar sharing dari sahabat-sahabat semuanya, pengalaman di masa lalu, tentang gambar tersebut, yang terkait dengan gambar tersebut. Adakah kemudian yang ingin sharing pada malam hari ini? Oke, silahkan. Adakah sahabat-sahabat semuanya yang pernah mungkin terkait dengan permen, ada kejadian yang sangat lucu, begitu. Oke, ini ada Budami, kemudian makanannya apa itu tadi. Oke, ada Mbak Nuita ya. Oke, silahkan. Mbak Nuita, saya ingin dengar bagaimana ceritanya. Ya, ini Mbak Nuita? Mas Heri, tapi saya tidak pakai video dulu, karena masih diperjalanan. Baik-baik, Mbak Nuita, silahkan. Ya, kalau melihat gambar seperti itu, di masa kecil itu, seorang anak akan selalu tertawa pada saat dia dibujuk. Dalam keadaan nangis pun, dia akan tertawa saat dibujuk, dibujuk, diberikan permen. Mungkin itu ya, pengalaman. Pengalaman itu jadi hilang, menangisnya, sedihnya itu hilang. Mungkin seperti itu, Mas Heri. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nuita. Ternyata dengan hanya sekedar permen, itu bisa membuat tertawa. Ini ada yang lihat gambarnya yang gambarnya yang terlintas gratisan. Oke. Mbak Laili Kamilia, coba ada mau sharing sebentar. Sebelum nanti, sahabat-sahabat LLC semua, saya ingin mengajak sahabat-sahabat memilih jenis tawa, dan kemudian, coba diberikan pada malam hari ini, Anda sedikit menutup mata, kemudian, tawa. Oke, ingat, al-al-al-al-al-al-mama. Oke, silahkan. Coba, yang ingin sharing, silahkan. Buka mic-nya, kemudian, Waalaikumsalam, Mbak Laili, silahkan. Ya, saya jadi ingat, teman nama saya, kebetulan, dia kerja di pabrik permen itu, UV. Setiap lebaran, dia kirim saya berdus-dus, banyak banget paket itu. Saya kadang-kadang bingung, mau bagi lagi ke siapa. Jadi, saya ingat, aduh, saya sudah dapat itu permen itu, jadi tertikir gratisan. Itu gratis berdus-dus, banyak banget. Kadang-kadang, saya sudah bingung lagi, mau kasih ke siapa. Itu yang saya ingat selintas. Jadi, ingat teman lama saja. Teman lama saya kemana ya, jadi ingat gitu. Terima kasih pak. Oke, terima kasih. Luar biasa banget ya. Ternyata, sebenarnya, ketika kita itu mampu mengingat-ingat di masa lalu kita, yang bahagia-bahagia, itu malah akan membuat diri kita menjadi jauh lebih bahagia saat ini. Oke, siapa lagi? Ini ada Ninggalinwana yang paling disayang. Oke, saya ingin dengar suaranya Mbak Intan. Mbak Intan Ahemsa. Mbak Intan ya. Oke, silahkan Mbak Intan. Ini akunya Intan, sayangnya embung, pasirnya Butnurita. Oke, silahkan. Saya kalau nengok permen seperti itu, biasanya, jadi samanya Intan, saya sedang ada kegiatan lain, Kak Eri. Oke, ini atas namanya siapa? Saya Mbong, mamanya Intan. Oke, mamanya Intan. Gak apa-apa. Mbak Mbong, silahkan. Saya kalau, let permen itu, pertama, tetap pasti kesenang-senang sekali, karena dapat biasanya dari mama, dari ayah. Terus kalau makannya saya milih. Milih yang paling disukai, warna yang terakhir nanti dimakan. misalnya ada 5-6 warna yang berbeda-beda. Dan saya kini dulu, yang ditinggalin itu adalah yang cantik-cantik. Itu dia. Itu pengalaman saya. Kemudian, coba saya ingin, beberapa lama tetap dikatakan sehat, baik untuk sarang otak. Oke, nanti akan saya jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sudah masuk begitu. Kemudian, ada lagi kah yang ingin sharing pada malam hari ini, sebelum nanti, kita pilih, dan kemudian lanjut ke UNA. Karena ini sudah mulai banyak yang tanya juga. Ada yang insomnia, kemudian berapa lama kita itu bertanya, gitu loh. Oke, ada lagi? Ini yang nomor 2 ini, ada yang kacungkan tangan? Baik, silakan. Halo, Ibu Heni. Mbak Heni. Oke, silakan Mbak Heni. Micnya diaktifkan lagi. Iya, iya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya akan lanjutkan lagi di, oh, halo Mbak Heni. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Oke, bagaimana? Mau, walaikumsalam, mau sharing Mbak Heni, tentang pengalamannya dari, melihat gambar tadi? Iya, ini ketika, dulu, waktu sekolah, itu permen karet. Biasanya, ada teman, laki-laki itu yang usil. Jadi, permen karet itu, ditaruh di kursi, sehingga, teman-temannya yang cewek itu, ketika duduk, kemudian, ininya tertarik, lengket dengan kursi, sehingga, semua ketawa, begitu. Oke, ya, baik. Bapak Ibu, saya itu malah jadi, gara-gara meminta Bapak Ibu, Bapak Ibu, maaf, sahabat-sahabat LLC semua, untuk mengingat masa lalu, saya, gara-gara gambar tadi, saya itu jadi ingin tertawa, begitu, karena memang, juga ada pengalaman ternyata, dari gambar itu, begitu. Nah, sekarang, saya minta di slide selanjutnya, sahabat-sahabat LLC semua, saya ada, sembilan gambar, wajah yang tertawa. Nah, saya minta, sahabat-sahabat LLC, sebut, nah, ini dia. Silahkan lihat, jenis tawa mana, yang Anda lindukan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada delapan gambar tawa, di sini, yang saya tampilkan, begitu. Oke, coba, silahkan Anda tulis di kolom komentar dulu, satu, dua, tiga, empat, lima, atau sembilan, terserah. Nah, nanti saya ingin tanya, kenapa itu Anda lindukan? Begitu. Oke, silahkan, di chat book dulu. Kira-kira jenis tawa mana? Nomor lima. Oke, nomor dua. Baik, nomor enam. Nomor satu, nomor enam. Oke, ada nomor delapan. Kalau nomor delapan ini menertawakan sesuatu ini kayaknya ya. Oke, enam saja. Baik. Oke, nomor sembilan. Oke. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin, oke, baik, silahkan teruskan. Saya ingin melihat, oke, nomor enam. Baik, terima kasih semuanya. Nah, saya ingin dengar yang paling beda di antara yang lain. Ini, bentar, saya carinya dulu. Bang Wahyu Kudus. Bang Wahyu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu, tadi di antara teman-teman yang lain, itu rata-rata milih satu, satu, dua. Nah, Bang Wahyu ini memilih di nomor sembilan. Ada kejadian apa? Sebenarnya. Ya. Apa yang dirimukan begitu? Ya, biasanya kalau ngumpul sama teman-teman, ya, biasanya kalau model ketawanya saya itu seperti itu. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian, apa yang Bang Wahyu rasakan? Ya, pastinya yang pertama adalah kebahagiaan, yang kedua ada kebersamaan, yang ketiga, yang paling penting adalah ada keakraban di antara teman-teman. Nah, yang paling dirimukan? Apakah kemudian dari senjum ini? Kebersamaan yang paling penting menurut saya. Kebersamaan ya? Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Wahyu. Sekarang saya ingin tanya lagi yang... Pak Asar Daeng. Oke, Bang Wahyu ya. Baik, sekarang saya ingin mendengarkan yang nomor satu deh. Nomor satu, silahkan coba yang mau bicara. Ini ada Mbak Dwi Diah, Relita kalau nggak salah ya. Mbak Dwi Diah, selamat malam. Sebelum nanti kita lanjutkan Q&A. Mbak Dwi Diah, Oke, halo. Atau, oh iya ini, ada yang beda lagi nih, yang masih juga jarang. Ini ada Mbak Eka Junior. Mbak Eka Junior, coba. Saya ingin dengarkan suara Mbak Eka Junior. Selamat malam, Pak. Malam, Mas. Oke, selamat malam. Ini Mbak Eka nge? Iya. Oke, Mbak Eka. Gimana, kenapa milih nomor Mbak Eka tadi, milih nomor berapa tadi? Saya jadi lupa. Nomor delapan. Oke, nomor delapan. Ini tertawa yang seperti apa sih kalau menurut Mbak Eka? Ini kayak menertawakan seseorang gitu kan ya? Iya, Pak. Iya, Mas. Kayaknya Mas sudah bisa jawab tadi itu waktu saya tulis nomor delapan, kata Mas kan? Nah, ini kayaknya menertawakan orang. Ya, begitulah kalau lagi. Oke, ini mic-nya belum. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Oke, silahkan. Ada lagi? Iya, udah. Itu aja. Sudah ya, luar biasa. Jadi memang ingat menertawakan orang lain begitu ya, Mbak Eka? Iya. Ternyata menertawakan orang lain itu contoh orang lain kecembung got atau jatuh di got itu bener-bener kayak asik banget itu kayaknya ya. Iya. Oke, sekarang saya ingin dengar coba ini siapa lagi? Dari Mbak... Siapa lagi ya? Coba siapa yang ingin bicara? Yang nomor empat ini deh. Samsung. Ini Samsung itu nama atau apa ini? Atau Mbak Nurita deh. Eh, ini dari tadi atungkan jempolnya. Oke, silahkan Mbak Nurita. Setelah ini nanti UNA. Bisa muncul, nggak apa-apa ya Mas Heri. Nggak apa-apa. Mohon gue silahkan. Iya, Mas Heri. Pengalaman saya selama jadi terapis, memang di awal-awal saya sering serius. serius menghadapi para klien. Sampai menangis-menangis saya jadi ikut-ikut sedih. Tapi ternyata makin kesini, saya sungguh senang kalau membuat mereka bisa tertawa. Gitu kan? Jadi saya bikin mereka lucu-lucuan, saya bikin kata-kata mereka yang membuat mereka tertawa, nah itu suatu kebahagiaan bagi saya. Apalagi kalau saya menghadapi klien yang ngeyel. Biasanya ngeyel, kalau dikasih tahu begini, dia jawabnya begini. Nah, itu membuat saya bisa tertawa Mas Heri. Dan bahagia. Justru, kalau kita dibawa stres, mungkin kita sebagai terapis ikut-ikut stres ya. Ikut-ikut stres, oke benar. Pak Nurita tadi, nomor berapa tadi? Apanya? Nomor berapa? Saya kelewat tadi ya. Kelewat tadi nomor 0. Tapi saya kalau di hadapan orang itu lebih senang ketawanya tidak itu. Tapi kalau di balik telepon itu nggak apa-apa, tersawanya agak lepas. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nurita. Nah, sebelumnya kita masuk ke Q&A. 7, Mbak Endah Ernawati. Halo Mbak Endah. Oke, halo Mbak Endah. Atau yang lain? Silahkan. Oh, ada. Silahkan. Apa yang Anda rindukan dari tertawa nomor 7? Apa yang Anda rindukan? Dari tertawa, tadi lihat gambarnya nomor 7 ya, Mbak Endah tadi, apa namanya, milih nomor 7 ya? Iya. Apa yang Anda rindukan dari tertawa jenis itu? Kenapa milih nomor 7? Mungkin itu kebiasaan body language aja ya. Jadi, kalau tertawa itu kita kan biasanya, bukan biasa ya, pasti kan membuka mulut. Nah, itu mungkin agak ini aja, istilahnya itu kurang santun lah perempuan. Oh, gitu. Iya, hanya ini aja supaya maksudnya kita tertawa, tapi tidak memperlihatkan mulut kita yang terbuka gitu, Mas Heri. Hanya ini aja sih. Terima kasih, Mbak Indah. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan dari Bang Sadek Albi. Silahkan Bang Sadek. Ini tadi poin nomor 5, itu kan tertawanya sambil. Kayaknya lucu banget gitu, kan? Oke, silahkan Bang Sadek. Ada pengalaman apa? Iya, baik-baik. Dari cerita itu. Baik-baik. Ini agak putus-putus, Mbak. Ya, di poin nomor 5 itu, kayak ketawanya itu betul-betul sungguh melepaskan segala yang menjadi sehingga ketawanya itu menurut saya dari ekspresi ketawanya akan merasakan bahwa ada suatu kebahagiaan yang menunggu dalam hatinya. Dan dia sangat terhubur sekali dengan apa yang dia rasakan. Oke. Nah, kenapa ini di Abang Ridukan? Kenapa Abang Ridukan begitu? Ada momen apakah kemudian di masa lalu tentang sejenis ini? Gaya ini begitu? Ya, halo? Halo, ya. Gimana, Pak? Ya. Adakah kemudian kejadian yang menyebabkan tertawa ini menjadi sesuatu hal yang Abang Ridukan? Kejadian apakah? Oh, ya. Mungkin ada ada sesuatu yang seperti pekerjaan dan juga hal-hal yang di luar lingkungan yang membuat kita itu stres. Maka, ketawa itu sangat dibutuhkan untuk melepaskan semua energi yang tadinya menjadi beban, sumber, dan sebagainya. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang meringankan rasa stres, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, adakah kemudian yang ingin sharing lagi? Intan, Intan mau. Katanya Intan. Oke. Oke, Intan. Silahkan, Mbak Intan. Tadi milih nomor berapa? Nomor lima. Oke. kenapa Mbak Intan milih nomor lima? Ada kenapa ini dirindukan? Ada kejadian apa sih? Biasanya kalau di sekolah suka main-main. Terus misalnya menang atau apa biasanya kan suka senang jadi ketawanya kayak gitu. Ketawanya bahagia gitu. Oke. Jadi, waktu main-main itu yang kemudian sesuatu hal yang dirindukan banget begitu ya? Iya. Nah, oke. Baik. Terima kasih semuanya. Apa, Barangkali? Satu lagi? Ada yang ingin sharing dari senjuman yang dipilih kemudian apa yang dirindukan dan kenapa. Sebelum nanti saya masuk ke sesi Q&A tentu saja ini kayaknya banyak banget yang akan bertanya terkait senjuman. Oke, silahkan. Barangkali satu lagi. Saya, Mas Ari. Oke. Silahkan. Badami, iya. Jadi, yang kelima. Jadi, kalau aku lagi kan kalau habis taping suka ingat masa lalu ya keulang. Itu tuh bayangin pada saat fase-fase zaman kecil dulu. Aku paling suka kalau habis mandi disisirin nama ayah aku dikucir pakai pita merah. Itu kalau lagi kenangin lagi ingat ayah jadi ketawa sendiri dengan bayangan masa lalu. Jadi, bahagianya indah gitu. Lu ya, Tuhan ya. Itu aman gak sih kayak gitu? Boleh ya. Boleh banget, boleh banget. Jadi, memang sebenarnya kalau kita mau mengingat masa lalu yang positif, yang indah, nah itu justru malah itu membuat kita jadi jauh lebih sedang lagi gitu loh. Bagus banget. Saya jadi ikutan tertawa ngebayangin mungkin ibu dikucir atau dikasih hiasan-hiasan yang ngucirnya bukan ibu yang ngucir pakai kamera itu selalu. Sampai kelas 4 doang tapi setelah kelas 4 aku gak mau. Sampai jadi ketahui dulu aku kayak gitu. Jadi, ayah mau kucir kenapa kok biasanya dikucir mau? Aku udah gede, aku maunya dilepas. Terus, aku kebayangin dulu kok aku kayak gitu ya? Jadi, kayak gitu. Terus, sering ada lagu ayah tuh dimana. Itu orang yang kanya, harusnya kita sedikit-sedikit jadi-jadi kebayang ayah lagi. Itu sering keulang aku tuh gitu ketawa sendiri gitu. Ingat sama ayah, keangan sama dia gitu. Oke, Alhamdulillah banget ya. Nah, ini terima kasih pada Mi. Ini selanjutnya ada Mbak Muji Estiningsi. Ini dari tadi acungkan tangan sama sudah membuat tulisan di chatbox. Silahkan Mbak Muji Estiningsi. Terima kasih, Terima kasih. Suara saya sudah dengar ya. Dengar, Ibu. Dengar, Mbak. Silahkan, mohon maaf. Selamat malam. Yang pertama yang sangat saya rindukan itu adalah sekarang ini terhadap anak saya yang dulu meninggal. Jadi, ada dua. tinggal dalam kandungan karena itu kalau masa-masa pada saat sendiri itu selalu teringat dan ingin menangis gitu. Gak tahu ini karena melankolis atau apa. Tetapi memang kalau di dalam agama kita kan juga harus sering dikirimin al-fatihah ya. Nah, ini apa sebenarnya tipe saya ini. Walaupun sebenarnya bukan kemudian selalu terus-terusan menangis. Sering gitu kadang-kadang kangen seperti apa ya besarnya gitu di sana. Begitu. Terus yang kedua yang kedua adalah sangat mengingat ya Bapak-Ibu saya karena Bapak saya meninggal karena kecelakaan dan waktu itu saya baru semester satu awal masuk benar-benar Halo? Ya? Halo? Halo? Ya, dilanjut. Mbak Munci lanjut. Mungkin Mas Heri yang lagi kurang itu suaranya. Lanjut. Silahkan. Oke. Iya. Oke. Yang kedua Mas seringkali suka ingat orang tua karena ayah saya meninggal karena kecelakaan seragi sekali satu keluarga. Dan saat itu benar-benar saat masa transisi seorang remaja meninggalkan apa kota karena kuliahnya di luar kota waktu itu. Kemudian terhadap Ibu saya yang saya rindu itu karena Ibu saya selalu pada saat saya belajar malam-malam mengerjain tugas karena sekolah kemudian seringkali membuat kopi memasih apel begitu. Jadi kadang-kadang bakti saya masih kurang gitu. Nah itu yang seringkali pada saat sholat saya menangis sampai detik ini setua ini saya. Demikian Mas mungkin curhatan saya walaupun saya sekarang juga punya anak-anak yang memang soleh-soleh tetapi itu masih tetap terbawa. terima kasih Mas atas sharing ini mohon untuk sebaiknya seperti apa walaupun sebenarnya tidak salah juga ya karena untuk doa terhadap orang-orang tapi itulah saya apakah saya termasuk tipe melangkolis atau tipe yang terlalu melihat suasana Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Mbak Mujik ini Mas Heri nampaknya kehilangan sinyal lagi ini ya kita tunggu lagi Mas Herinya ya Mas Heri silahkan masuk maaf tadi ini jaringannya lagi naik naik bagaimana tadi terakhir beliau minta sarannya begitu Mas ya ya Mas oke 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 sudah nyambung lagi mohon maaf tadi terputus jaringannya seperti apa tadi Mbak Muji secara singkatnya mohon maaf tadi belum-belum mendengarkan dengan jelas oh ya rindu sekali dengan apa ya alam marhum anak kandung saya ya kadang-kadang yang meninggal di dalam kandungan oke terus kemudian kadang-kadang juga sama orang tua yang meninggalnya saat itu yang ayah saya meninggal karena tragis kecelakaan dan saat itu masa saya semester 1 jadi pada saat saya mendapatkan kebahagiaan lulus kumlot sudah gak punya ayah kemudian saya menikah gak punya ayah tapi pada saat kemudian saya mendapatkan pekerjaan ayah itu muncul dalam mimpi mengantar saya jadi hal-hal yang seperti itu sepertinya kayaknya kurang apa ya masih ingin berbakti lagi gitu kemudian untuk ibu meninggal itu yang saya ingat sekali pada saat selalu menungguin saya ya sekolah jadi pasal saya ngetik disertasi itu selalu menungguin apalagi banyak hambatan disertasi kayak kayak berbakti kurang deh kayaknya berbakti kurang deh gitu malah merasa bersalah kayak gitu ya tidak tidak merasa bersalah tapi kayaknya kurang ya pada saat kemarin ibu saya sakit kayaknya saya kurang nungguin waktu di rumah ya oke baik baik oke terima kasih ibu muji oke nanti nanti kita kita lanjutkan di forum Q&A baik Bang Edi ini materi saya sudah selesai tinggal kemudian kita masuk ke Q&A kayaknya udah banyak yang kemudian ingin tanya begitu nah tadi sebenarnya ada pertanyaan juga terkait sebenarnya berapa lama sih waktu untuk tertawa begitu ini kan kalau tertawa itu berbeda dengan tersenyum jadi kalau tertawa ya tertawa saja ketika kemudian kita sedang melihat video jadi agendakan aja sahabat-sahabat semuanya jadi misal habis pulang kerja kumpul sama keluarga kemudian lihat video lucu atau kalau gak ada video lucu sahabat-sahabat LLSI semuanya bisa mengingat karena apa kita punya ingatan dan kita punya masa lalu mengingat kejadian itu dan kemudian kita bisa tertawa begitu tentu saja tertawanya ketika kita di rumah mungkin sedang bersama keluarga ingat gak sih bunda waktu kita itu waktu lesen itu Q&A silahkan yang ingin bertanya Pak Edi nanti waktunya sampai jam berapa jadi sebenarnya jadwal kita antara satu jam sampai satu setengah jam jadi maksimal itu pukul sembilan Mas Heri oke baik masih ada waktu tiga sharing tentang dan juga happiness silahkan sementara menunggu itu ini juga udah banyak nih Mas Heri di chatting pertanyaannya oh baik Bang Edi boleh saya bacakan salah satunya atau Mas Heri bisa dipilih mana yang ini contoh ya ini ada dari Mas Kungkun bagaimana cara menstimulus orang depresi agar bisa tertawa saya ulangin Mas Heri Mas Heri halo Mas Heri nampaknya kehilangan oke halo ini ada pertanyaan dari pertanyaan dari Mas Kungkun bagaimana cara menstimulasi orang depresi agar bisa tertawa oke nah Mas Mas Kungkun ya Pak Edi Kungkun oke Mas Kungkun kalau orang depresi gimana sih secara dulu depresi apakah kemudian depresinya depresi tentu itu akan beda-beda begitu contoh ini yang saya kemudian ceritakan adalah klien saya yang dia depresi tapi lebih condongnya ke bipolar begitu jadi karena tekanan di dalam keluarga akhirnya dia karena kemudian saya membuat dia tertawa jadi tinggal kita mengajak dia untuk mengingat masa kecilnya itu tapi dia akan pasti tertawa luar biasa tapi tentu saja di juga beda pertama yang kedua bisa juga diajak untuk menonton video video-video lucu tapi juga itu tergantung dari tingkat depresinya seperti itu itu yang bisa dicoba atau kalau enggak sambil bercerita itu juga bisa seperti itu untuk membuat stimulus orang-orang yang depresi tapi memang kita harus melihat dulu tingkat depresinya seperti apa karena depresi kan ada bertingkat-tingkat yang kalau masih depresinya ringan itu mudah dengan nonton video kemudian dengan diingatkan masa lalu yang lucu itu pun dia bisa tertawa luar biasa seperti itu kalau dari pengalaman saya menangani teman-teman atau kasus-kasus yang apa namanya tadi DPR Ika ini banyak banget ya kayaknya ya Halo Bang Edi ini ada satu lagi nih Mas Heri ini dari Mbak Retna Arifiati apakah tertawa juga bisa mengobati insonia oke jadi gini ya kalau tentu ada banyak faktor sebenarnya tapi dengan tertawa itu kan pertama akan memunculkan kalau tertawanya sesuai dengan hasil penelitian dari Ubin tadi jadi tertawanya adalah yang melibatkan kemudian ke kepala begitu jadi hampir semuanya ini kemudian dia berinteraksi begitu lah otot-ototnya nah dengan tertawa jenis itu maka endorfin itu akan banyak muncul ketika endorfin itu akan muncul maka ketenangan merasa senang itu justru malah akan menguasai diri kita nah disitulah yang kemudian sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk orang yang insomnia begitu terkadang orang yang insomnia itu karena dia bisa ya mas Heri mungkin gaguan sinyal lagi ya mas Heri assalamualaikum mas Heri aduh masya Allah mohon maaf ini gak tau seni jaringannya naik dulu udah jelas Bang Eddy ya jelas kembali silahkan lanjut mas oke baik semoga gak ini ya jadi insya Allah bisa tinggal kemudian tapi ini ya mohon maaf untuk tertawanya kalau bisa kalau bisa ini bukan kemudian karena kalau menjelang tidur itu justru malah kita itu menjadi susah tidur nah makanya kemudian tertawanya ini harusnya disoleh-soleh hari ataupun di siang hari saya sarankan disoleh hari supaya apa nanti ibu atau sahabat-sahabat LLC semuanya menjadi jauh lebih tenang saya sarankan untuk Anda yang insomnia jangan tertawa terbahak-bahak ketika menjelang tidur somnia tentu saja sih jadi masalahnya dulu sebenarnya karena apa tapi dengan terapi tertawa insya Allah bisa 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 dan bisa tinggal ditelatenin saja atau diutinkan saja untuk latihan tertawa minimal misal setiap sore nonton video lucu begitu nanti pas waktu prosesmu tidur malah jadi jauh lebih tenang seperti itu ada lagi sekali Bang Edy di chat sebelum nanti kita masuk ke baik karena chat saya hilang lagi tidak apa-apa saya baca ya ini dari Pak Mas Hairil Anwar tertawa tetapi hati masih merasa Mas Heri saya ulangin Mas Heri dengar suara saya Mas Heri nampaknya kehilangan sinyal lagi oke halo Bang Edy ada pertanyaan lagi di chat ya ini dari chat ini pertanyaannya dari chat ini Mas Heri dari Mas Hairil Anwar Mas Heri Halo Mas Heri nampaknya kehilangan sinyal lagi Mas Heri Halo Mas Heri Mas Heri Mas Heri baik ini ada pertanyaan dari Mas Hairil Anwar ya bisa Mas Hairil Anwar langsung sampaikan maksudnya gimana ini tertawa merasa tepi terus ingin nangis ini tertawanya kenapa ini Mas Mas Hairil silahkan Mas maksudnya apa Mas selalu hampa itu Mas berarti tertawanya terlalu tertawanya karena sedih ya Mas ya karena sepi ya sedih ya halo Mas Hairil tertawa sih tertawa enggak kadang-kadang walaupun sedihnya sih enggak cuman abis tertawa itu lah dimana sih paling lagi happy bener tuh masih aja rasa sepi apa ingat masa lalu mungkin ya mungkin aja walaupun tertawa ya kadang-kadang seperti main-main seperti drama aja lakukan iya 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 baik nah jadi ibu tadi kan berita masa lalu lah baik-baik ya jadi gini Mas Heri ini kan kita kan bicara di Live Learning Club ini memang di satu sisi Mas Heri Susilo tadi ingin menjelaskan bahwa tertawa itu sehat nah namun tadi itu ada beberapa catatan halo Mas Heri Susilo sudah gabung halo Pak Edi Bang Edi sudah lagi bisa baik ini saya barusan coba berkomunikasi sangat jelek sekali ada lagi kah jadi gini sebenarnya Mas Heri saya jelaskan dulu ini ada Mas Hairil Anwar tadi barusan bertanya dia itu betul memang tertawa tapi ya ketika sepi kadang juga setelah tertawa ya ingin menangis gitu seperti ada rasa sedih nah ini seperti apa gitu loh gitu kira-kira Mas Heri silahkan Mas oke jadi mohon maaf tadi ada sedikit terputus Pak Edi jadi Bang Anwar sendiri dia menangis begitu ya betul-betul cuman nangisnya gak terseduh cuman hatinya aja dalam hati oke coba Bang Hairil bisa dijelaskan lebih detail cuman ya masih mungkin masih-masih kecil dulu kan udah berpisah sih orang tua udah cerai umur 2 tahun udah pisah gak ikut orang tua gak ikut bapak gak ibu-ibu alhamdulillah ikut nenek alhamdulillah sudah selesai bisa sekolah bisa punya keluarga cuman ya mungkin kalau ada ribut makanya saya pengen ngeliat kadang udah berusaha tertawa pul lepas gitu kan cuman ya namanya kehidupan ngeliat ya nah kita pernah masa lalu perjuangan lah intinya itu kan perjuangan dari susah bener-bener susah alhamdulillah bisa tamas sampai bisa sekolah sampai sekarang dulu hampir gak sampai sekolah malah saya masa pernah galah semua jual dagang intinya mau sekolah akhirnya susah alhamdulillah bisa sampai sekolah sampai selesai S2 alhamdulillah bisa jadi pegang alhamdulillah punya keluarga punya anak ya tapi tetepnya mengingat kalau lihat orang susah itu tertawa sendiri karena saya ikut berjuang gitu kan susah bener-bener susah bukan separang orang sekarang ini kan bener-bener susah bukan kalau dulu susah-susah beneran kalau sekarang susah dibuat susah sendiri mas gitu mas oke baik kemudian apa yang kemudian membuat bapak tadi eh bapak bang merasa menangis tadi karena orang tua tadi ya seperti gitu kan karena saya kan gitu kan kalau saya ceritakan kalau saya ceritakan gak mungkin orang tua bisa percaya gitu kan di kondisi sekarang karena berbeda alam berbeda tempat gitu kan oke baik-baik terima kasih bang Anwar ya saya panggil bang Anwar aja jadi kalau jadi kalau jadi apa yang dialami bang Anwar ini sebenarnya lebih ke masalah inner chill sih di masa lalu begitu jadi mas sambil tertawa sambil tertawa sambil tertawa sambil kemudian secara tin melakukan terapi tertawa karena memang terapi tertawa ini juga mas mas Heri secara periodik aja nah sambil itu juga diperlu dilakukan yang namanya bersahabat dengan masa lalu begitu memang setiap orang itu pasti punya masa lalu begitu kan nah kemudian bagaimana bang Anwar itu bisa misal contohnya kalau kondisinya orang tua sudah pisah dari ya udah lama sih kalau orang tua udah bapak udah meninggal nggak pula ibu cuman masanya itu kan lihat kondisi orang-orang sekarang nih saya kadang melihat tertawa itu kan melihat orang itu kadang dia merasa sedih padahal nggak sedih gitu kan dia merasa susah padahal dia nggak susah makanya dia nggak tahu bahwa oh saya sedih orangnya kalau saya ceritain kesedihan saya itu orang itu nggak mungkin percaya karena berbeda tempat mungkin saya dulu kan di kampung kadang kan udah tinggal sedikit kota makanya saya sedikit sepi loh harusnya gini loh tapi kalau mau nyungkapin nggak mungkin percaya dengan orang-orang yang saya lihat tertawa walaupun saya sendiri tertawa ya paling-paling dia tertawa normal dia biasa makanya saya halo suara saya jelas mohon maaf tadi jaringannya terputus lagi halo mas Heri mas Heri ya jadi gini bang mas Hairil ya ya jadi begini bang bang Hairil dalam kajiannya memang tertawa itu ada hormon endorfin tetapi ketika dalam kajiannya kita tertawa itu menghasilkan hormon endorfin yang bisa membuat kita sehat namun ketika tadi mas Hairil mengatakan ada kesedihan masa lalu karena perjuangan yang begitu keras gitu ya nah itu itu dalam kajian-kajian yang nanti juga mungkin mas Heri akan sampaikan itu bisa didekati dengan pendekatan mas Heri sudah hadir mas Heri oke sudah Pak Edi mohon maaf masya Allah ini jaringannya bikin tertawa beneran ini biasanya gak sampai seperti ini begitu nah kalau dari bang Anwar tadi sebenarnya coba dia bersahabat dengan masalahnya diikhlasin aja walaupun dilahirkan dengan kondisi orang tua yang tidak berdampingan secara utuh tapi itu malah bisa menjadi orang yang seperti saat ini itu bisa digunakan untuk menginspirasi bukan malah untuk membuat diri kita sedih intinya kalau mau mengingat mengingatlah yang positif saja mengingatlah yang bisa membuat tertawa kalau punya yang sedih diikhlasin aja dipasahin aja karena itu bagian dari masa lalu jangan kemudian diungkit-ungkit diungkit-ungkit kalau mengungkit enggak paling dia tersenyum aja kalau lagi habis sholat zikir main sama anak-anak sering tertawa ya namanya lagi canda lagi namanya kita kan pernah lost kosong walaupun sudah zikir pasti lupa lostnya waktu untuk pasti ada waktu bersedih ingat pada Allah salah satunya ingat bersyukur kata masanya bersyukur oke baik terima kasih Pak Anwar ada lagi yang lain barangkali ya ini ada lagi Mas Heri ini dari Bang Haji Gusman saya Pak sebentar saya baca dulu ya iya sebentar Mbak ini saya ingin menanyakan bagaimana cara membuat orang yang paranoid terhadap kita sangat-sangat paranoid gitu agar dia bisa tertawa gitu karena kebetulan orang ini terlalu apa ya sepertinya punya dendam di masa lalu terhadap orang tua saya jadi sekarang itu halo suaranya ya jadi Mbak ini juga jump up ya baik Mas Heri saya pikir saya baca saja ini oke silahkan Pak Edi ini ada dari Bang Haji Gusman beliau bilang banyak jenis ketawa tetapi kenapa ketawa sering keluar air mata mohon pencerahan oke sebenarnya sih tergantung ini ya kadang memang beda-beda setiap orang begitu menurut saya itu bukan jadi hal yang bermasalah begitu karena kalau Anda tertawanya terbaha-baha itu kan ada gerakan kontraksi otot di sekitar mata dan itu bisa saja membuat air mata itu keluar begitu jadi itu tidak jadi masalah begitu jadi bukan jadi masalah yang penting tertawa dan itu membuat Anda menjadi lebih tenang dan bahagia tapi kalau kemudian tertawa itu membuat Anda menjadi sedih itu artinya ada sesuatu hal atau masalah yang ada di dalam diri Anda terkait tertawa itu bisa jadi mungkin Anda ditertawakan oleh orang lain jadi ketika Anda tertawa justru malah membuat sesuatu hal menjadi sedih begitu jadi tidak masalah kalau pun mau menangis bahkan ada juga kan orang yang tertawa sampai dia kencing begitu itu karena setiap orang terkait apa namanya tegangan di ototnya ini itu beda-beda jadi tidak masalah begitu Bang Edi baik sebelum Mbak Ana ini ada pertanyaan juga dari Bang Marki ya Bang Haji saya suka panggilnya ini bosnya Mikangen gimana memulai atau mengawali ketawa saat suasana resmi atau kondisi tertekan jenis ketawa apa yang pas dan tetap menjaga suasana tetap resmi silahkan oke ini tetap resmi ini dalam dalam rapat atau dalam seperti apa ini beliau ini kan menjadi ketua AIKD ya kreatif depok mungkin sering ketemu para pejabat tapi di satu sisi ya mau bikin suasana lebih ceria begitu nah ini gimana ketawa yang seperti apa oke sebenarnya bukan masalah ketawa seperti apa begitu karena kalau dari kita lihat penelitiannya dari Robin ini dia tidak tidak mengkategorikan oh ini jenis ketawa ABC gitu hanya ketawa yang kemudian membuat kontraksi antara perut ke atas sini sampai kemudian otak di sekitar mata di sekitar mulut itu semuanya bergerak atau aktif begitu nah untuk memulai di forum-forum resmi ya bisa buat lelucon-lelucon aja sesuai dengan apa namanya kontak pendidikan orang begitu atau kalau nggak bisa nonton video juga begitu apapun bisa yang lain gitu karena setiap orang kan selera humornya itu kan beda-beda tinggal dimunculkan aja karena kalau dari saya pribadi untuk membuat lelucon di forum resmi begitu nah biasanya sih saya seringnya ajak bicara tentang beberapa itu aja misal tentang itu yang sekarang tapi nanti kita besetkan cari kata-kata yang dibuat netizen sekarang di media sosial nah itu kadang-kadang bisa membuat kita tertawa ataupun dibuat suasanannya lebih cair gitu aja sih begitu Bang Edy ya ini tadi ada yang mau tanya langsung Mbak Ana silahkan kami persilakan Mbak Ana Mbak Ana masih monitor Mbak Ana ya tadi ya silahkan Mbak Ana silahkan tanya ke Mas Ferry tadi mau jam yang ke ini lupa siapa ya Pak siapa ya yang barusan tadi yang tentang kayak menangis tapi gak tahu ternyata agak berbeda kalau masnya tadi kan karena ingat masa lalu ya nah kalau yang saya ini yang saya alami kayak saya itu kayak menangis kejar gitu loh kayaknya itu menangis kejar maksudnya secara real itu saya tidak menangis kejar tapi kayak perasaan di alam eh gak tahu ya kayak di bawah sadarsana itu kayak menangis dan akhirnya itu kayak kelopak mata itu jadi kayak kemeng apa ya bukan kemeng jadi pegel gitu loh saya sudah berusaha mencari kira-kira kenapa tapi belum ketemu nah itu ya sejauh ini saya sudah mencari tapi belum ketemu yang mau saya tanyakan saya juga bingung nih kok bisa begitu gitu terima kasih jadi ibu ini bukan tertawa ya tapi menangis ya oh aduh maaf aku gak no ya salah tema ya oh gak apa-apa gitu jadi memang untuk mbak Ana solusinya adalah coba untuk dalam waktu dekat ini cari video-video yang lucu kemudian setiap coba bertertawa secara rutin begitu ya nah kemudian itu saja menurut saya gak cukup jadi yang kedua adalah coba gali akal masalahnya kalau memang secara pribadi itu gak bisa mencari akal masalahnya maka coba minta bantuan dari teman-teman misal kayak psikolog ataupun ke para psikoterapis yang kemudian bisa membantu mencari akal masalahnya supaya bisa diselesaikan karena kalau punya kebiasaan yang menangis tiba-tiba langsung kalau dalam bahasanya tadi kejar gitu kan menangis luar biasa begitu ini pasti ada sesuatu hal yang salah di masa lalunya begitu karena kehidupan sekarang itu aku gak gak nangis maksudnya secara realita aku gak nangis loh oke dari batinnya kan begitu oke dari batin aku sempat ngobrol kan sama teman-teman di sampingku itu eh kamu pernah ngalamin kejadian kayak gini aku kok nganu ya kejadian kayak gini itu kok kayak aneh ya apa apa aku akan kehilangan sesuatu atau bagaimana nah ini kan selama dua dua bulan ini kan aku jadi kayak takut jangan-jangan nanti aku kehilangan sesuatu gitu karena tak cari-cari belum ketemu juga saya juga nganu tapping juga cuma yang untuk apa poin itu mungkin gak terlalu rutin saya lebih rutin ke yang lain apa itu juga membantu tapi terima kasih untuk sarannya tadi yang beberapa saran tadi J.J monggo dilanjutin oke tapi nangisnya ada air matanya gak enggak mbak atau hanya sekedar kayak perasaan aja begitu ya enggak enggak ada jadi itu kayak perasaan tidak kayak batin terus cuma tapi mata lelah ya matanya itu jadi kayak lelah gitu terus kan sampe mikir apa karena aku kurang tidur tapi kalau kurang tidur itu gak mungkin karena tidurku juga banyak gitu oke baik terima kasih berarti nanti silahkan habis ini atau mungkin besok ya dirutinkan setiap hari untuk terapi tertawa cari video-video yang lucu kemudian coba tertawa begitu nah yang kedua nanti minta bantuan para psikoterapis atau psikoterapis untuk membantu mencari akar masalahnya kemudian dirilis deh seperti itu karena kalau seperti itu mesti ada masalah seperti itu begitu untuk Mbak Ana barangkali ada lagi kah NJ terima kasih nanti kalau Mbak Ana belum belum merasa puas nanti bisa kontak pribadi dengan saya nanti saya bantu untuk proses penggali akal masalahnya apa yang sedang terjadi seperti itu NJ Sun terima kasih sama-sama baik ada lagi kah jadi gini Mas Heri tadi kan sempat terputus itu Mbak Ine Ine Marlina sebenarnya yang beliau yang beliau tanyakan ini buat orang paranoid ya bagaimana oh ya tadi belum terjawab ya bagaimana orang paranoid itu bisa tertawa dan bagaimana meresponnya begitu jadi di satu sisi oke artinya bisa enggak orang paranoid tapi namanya siapa Bang Edi Ine Mbak Ine aduh terputus lagi Mbak Ine Ibu Ine ya ya silahkan baik terima kasih ya jadi kalau paranoid itu biasanya orang yang cukup curiga begitu curiga yang terlalu dalam apalagi tadi diceritakan oleh ada masalah dengan orang lainnya begitu nah yang harus dilakukan sebenarnya jangan buru-buru untuk membuat tertawa sih ya jadi sebenarnya coba deh minta bantuan orang lain untuk membuat sudut pandang ini orang yang paranoid ini lebih luas begitu jadi kadang-kadang orang yang paranoid itu karena dia melihat dari satu sudut pandang saja jadi coba minta bantuan orang lain tentu saja kalau Anda atau Mbak Mbak Ine tadi akan kesulitan menangani orang yang seperti itu nah sarannya saran saya pribadi adalah bagaimana kemudian Mbak Ine cari mungkin sahabat dekatnya dia untuk mengarahkan supaya sudut pandangnya dia itu berbeda seperti itu karena dengan sudut pandang yang berbeda tentu nilainya pun juga akan berbeda kalau untuk membuat cara membuat dia tertawa begitu sebenarnya sudah saya sebutkan tadi pertama buatlah lelucon-lelucon bisa dengan video paling gampang itu dengan video seperti yang dilakukan oleh Robin ya tadi ya itu kan penelitiannya dengan menggunakan video begitu jadi sebenarnya siapapun itu ketika videonya itu benar-benar lucu dia akan bisa membuat dia tertawanya terbahak-bahak dan ketika sudah tertawa itulah kemudian sebenarnya bisa mudah untuk diajak jadi kalau mau caranya ya gunakan video aja lebih mudah untuk membuat orang itu tertawa begitu kalau kita tidak bisa membuat lelucon seperti itu begitu Bang Edy kalau memang kurang puas nanti bisa kontak pribadi dengan saya baik Mas Heri mungkin ditanyakan langsung ya silahkan sahabat RLC yang mau bertanya bisa menggunakan seperti ini ya di layarnya untuk angkat tangan atau langsung begini angkatkan tangannya nanti akan kita bukakan suaranya ya selain Mas Salahuddin ada lagi yang lain selain Mas Salahuddin ada lagi yang lain selain Mas Salahuddin ada lagi yang lain ya nampaknya silahkan Mas Salahuddin ya terima kasih Bang Edy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jelas Jelas Bang suaranya Ya silahkan Jelas Bang silahkan Jadi begini kan orang itu berbeda-beda itu sudah pasti tetapi dari segi ketawa itu tertawa terkadang terkadang itu ada ada saja orang yang memang sangat sulit untuk tertawa seperti itu banyak orang yang telah saya lihat bahkan public figure sendiri mungkin kita kenal pesulap Indonesia itu Mr. Limbat itu saya lihat tidak pernah ketawa pertanyaan saya disini apakah memang ada tingkat-tingkat kepuasa atau adakah tingkat-tingkat kebutuhan seseorang itu di dalam tertawa seperti itu kira-kira apakah ada grafik yang bisa kita jadi tolak ukur agar kebutuhan tertawa itu bisa terpenuhi dalam jangkot tertentu terima kasih oke baik terima kasih sebenarnya kalau masalah kalau tadi ngomong public figure begitu ya jadi mungkin kayak Limbat itu karena memang dia personal brandingnya ingin menunjukkan bahwa dia bukan orang yang ramah bukan orang yang kemudian mudah tertawa bukan menggunakan komunikasi verbal begitu loh jadi sebenarnya itu pilihan lagi gitu loh bagi orang itu begitu kecuali kalau memang ada beberapa orang itu yang masa lalunya begitu sangat berat sehingga membuat dia itu sangat mudah sangat sulit untuk tertawa begitu itu yang sebenarnya mungkin bisa terjadi seperti itu begitu jadi kalau ngomong kebutuhan tadi ya kebutuhan masalah apa namanya tertawa ya kalau itu sih sebenarnya saya belum-belum mengetahui penelitian lebih dalam tentang itu sih sebenarnya ya hanya saja mungkin ini buat kita masing-masing sahabat LLC semuanya dirutinkan saja untuk tertawa begitu tapi jangan berlebihan intinya disitu sih karena kalau tertawanya berlebihan itu juga tidak baik begitu tidak baik karena kalau tubuh kita terbanjiri oleh hormon endorfin terlalu banyak pun juga juga tidak baik gitu loh karena nanti akan mempengaruhi kerja-kerja organ yang ada di dalam tubuh kita intinya sebenarnya coba lihat kebutuhan dari setiap diri masing-masing tentu setiap orang itu beda-beda kalau saya berusaha untuk merutinkan untuk melihat video untuk sekedar buat lelucun dengan teman gitu karena perbedaan perbedaan itulah silahkan Anda mengukur kebutuhan masing-masing tentang tertawa itu begitu tapi kalau saya sarankan lebih baik buat jadwal khusus untuk tertawa bareng-bareng bersama keluarga nah itu lebih membahagiakan seperti itu Bang baik Mas Heri ini karena waktu ya sebenarnya masih ada banyak pertanyaan lain namun karena waktu kita harus sudahi dan ada beberapa catatan yang saya juga lihat dari chatting dan juga beberapa catatan dari yang saya pahami artinya yang dimaksudkan Mas Heri itu tertawa itu bagus untuk kesehatan sesuai dengan kebutuhan tetapi dalam konteks yang lebih dalam seperti dalam ajaran agama kita tidak boleh perlebihan karena di dalam hadis pun tertawa itu bisa membuat hati kita jadi mati jadi memang terlalu banyak tertawa juga tidak bagus dan juga ada tadi saran dari Mbak Ina tertawa pun jangan terlalu lebar ya karena terlalu lebar itu bisa rahangnya bermasalah begitu ya jadi ya jadi dalam hal ini memang yang disarankan oleh Mas Heri itu adalah tertawa sesuai kebutuhan dan sewajarnya jadi demikian dari kami dan satu hal lagi ini juga banyak tadi pertanyaan Mas Heri mungkin suaranya saya mute ya ya Mas Heri suaranya saya mute dan juga mungkin banyak pertanyaan ini tertawa seperti ada ke arah orang penyakit jiwa ya karena saya sendiri kalau nanganin klien yang tertawa karena dia memang sakit jiwa nah itu nanti hari Kamis kita akan mendatangkan ya saya ulangin tadi suara saya sempat di mute saya ulangin sahabat LLC disini tadi banyak pertanyaan itu tertawa seperti orang yang sedang sakit jiwa mpamanya paranoid ya kemudian tadi pada yang dikatakan bipolar nah insyaallah hari Kamis besok saya datangkan seorang yang memang menangani satu rumah terapi untuk orang-orang yang dikatakan punya kelainan jiwa sehingga nanti kita akan bahas bagaimana penyebabnya agar kita tahu ya sehingga bagaimana solusinya jadi bukan hanya bicara tertawa tetapi kita di Life Learning Club ini juga ingin bicara soal solusi jadi Mas Heri tadi lebih mengedepankan bahwa tertawa itu sehat tapi seperlunya jangan juga berlebihan baik sahabat LFC saya pikir demikian saya ucapkan terima kasih banyak ini Mas Heri atas kesediaannya salah satu mentor kita yang hadir pada malam hari ini dan juga sahabat LFC yang lain saya lihat tetap bertahan di angka 100 lebih pada malam hari ini selebihnya saya lihat juga banyak pertanyaan untuk kebutuhan absen ataupun sertifikat silahkan tanya ke admin karena secara umumnya kita tidak membuat sertifikat tetapi apabila diperlukan silahkan hubungin admin jadi sertifikat itu bukan sesuatu yang kita sediakan tapi lebih kepada siapa yang perlu silahkan ditanyakan ke admin baik Mas Heri kira-kira masih ada closing statement sebagai penutup sebelum kita akhiri acara kita Mas Heri terima kasih Pak Edi untuk sebagai penutup untuk sahabat LFC semuanya saya ingin mengingatkan saja bahwa tertawa itu memang sehat silahkan Anda tertawa sesuai dengan kebutuhan jangan berlebihan insya Allah itu saja Bang Edi yang bisa saya berikan baik Alhamdulillah sahabat LFC yang berbahagia yang dikitai Allah SWT dengan berakhirnya closing statement tadi dari Mas Heri maka kita tutup acara kita dengan hamdallah Alhamdulillah Irohbilalamin selamat menikmati